Intro Shalom selamat pagi, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini Kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Murapi kami Tuhan agar kami mengerti dengan sungguh-sungguh dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Sehingga kemenangan demi kemenangan itu kami sungguh alami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-23 Tertulis demikian Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Saudara dikasih Tuhan, apa yang nampaknya mustahil bukanlah sesuatu yang tidak mungkin Terlebih khusus apabila Tuhan telah berjanji dan bekerja menyatakan kuasanya Salah satu contoh dalam perjanjian lama tentang kemaha kuasaan Tuhan atas kemustahilan Tuhan adalah karya yang Tuhan kerjakan dengan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah Di usia mereka yang sudah sangat tua Tapi satu tahun sebelum kelahiran Ishak, Abraham pernah tertawa terhadap janji firman Tuhan Dalam kejadian 17 ayat 17 tertulis Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak Bukan hanya Abraham yang tertawa, tapi Sarah juga istri Abraham tertawa terhadap janji Tuhan Dalam kejadian 18 ayat 12 tertulis tentang Sarah yang tertawa dan meragukan akan perkataan firman Tuhan Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dapat melakukan apapun yang telah ia janjikan Maka kita seharusnya tidak bimbang dan tidak ragu dalam mempercayainya untuk menggenapi apa yang ia katakan Dalam Markus 9 ayat 23 ini tertulis Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Di sini seorang ayah yang anaknya menderita karena seringkali diganggu oleh roh jahat Meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya Tapi permohonannya itu disertai dengan keraguan akan kuasa Tuhan Sehingga ia berkata Jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Terhadap perkataannya itu Tuhan Yesus menegur akan kesangsiannya pada kuasa Tuhan Dan menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Salah satu alasan mengapa kita begitu rentan dan begitu sering mengalami keraguan adalah Karena kita gagal dalam mempercayai Tuhan dan kuasanya Selain itu kita juga tidak sabar terhadap waktunya Tuhan bukanlah pribadi yang dengan sembarangan memberikan apa yang kita minta menurut waktu kita Tuhan itu melihat masa lalu Masa sekarang dan masa yang akan datang Dan ia tahu waktu yang tepat dan yang terbaik untuk setiap jawaban Tangan Tuhan yang tidak kelihatan sedang bekerja untuk kita Mengatur situasi untuk mencapai penggenapan atas rencananya dalam hidup kita Dan Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima apa yang ingin Tuhan berikan Saudara yang dikasih Tuhan ketika kita ragu kita harus mengatasinya Dan untuk mengatasi keraguan kita perlu berdoa dan membaca firman Tuhan Untuk mengenali jalan-jalan Tuhan dan memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita Ada tiga hal setidaknya yang perlu kita ingat dan mengerti Bahwa pertama Mustahil bukan berarti tidak mungkin Dalam Lukas 1 E 37 tertulis Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Jadi apapun persoalan kita yang kelihatannya tidak mungkin Itu adalah mungkin bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Yang kedua Walaupun sulit Tetaplah percaya Keadaan yang kita alami bisa terasa sangat sukar dan tidak ada jalan Tapi di dalam kesulitan yang hebat sekalipun Kita harus memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yang ketiga Bertindaklah dalam iman Berlandaskan pada janji firman Tuhan Melangkahlah bukan karena perasaan kita Bukan karena apa yang kita lihat di depan mata kita Tapi melangkahlah dengan iman Dan dasari setiap keputusan dan tindakan kita Pada janji firman Tuhan Pakai mata rohani kita untuk melihat Akan pintu pertolongan Tuhan yang tersedia di hadapan kita Mari saudara dikasih Tuhan Jangan ragukan kuasa Tuhan Walaupun sulit tetaplah beriman Mustahil bukan berarti tidak mungkin Karena segala sesuatu dapat Tuhan lakukan Dalam kehidupan saudara dan saya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firmanmu Kembali kami dikuatkan oleh kebenaran firmanmu Kami diteguhkan iman kami Untuk percaya kepadamu senantiasa Percaya pada kuasamu Percaya pada waktu Sabar menantikan Pertolongan Tuhan dalam hidup kami Apa yang kelihatannya mustahil bagi kami Itu tidak mustahil bagi engkau ya Tuhan Tuhan dapat melakukan segala perkara Bahkan perkara-perkara yang paling sulit sekalipun dalam hidup kami Tuhan sanggup kerjakan Kami mau percaya kepadamu Tuhan Dalam berbagai situasi kesukaran yang kami alami Kami mau tetap menunjukkan mata rohani kami Memandang dan berharap kepadamu Dan kami mau bertindak Melangkah dengan iman Bukan berlandaskan pada mata jasmani kami Bukan pada perasaan-perasaan kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur Bersyukur untuk firmanmu yang kembali menguatkan setiap kami Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas yang kami lakukan Dalam usaha, dalam studi, dalam pekerjaan, pelayanan, aktivitas Sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga Apapun yang menjadi tanggung jawab kami Kami mau kerjakan dalam pimpinan Tuhan Terima kasih Tuhan kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Kami percaya Tuhan menuntun kami Mengenapi rencanamu dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Tuhan Yesus Kristus 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 Tuhan Yesus Kristus